ATG Bab 1901 Perjalanan 5 Menjawab pertanyaan saya Nada bicara Yunce tiba-tiba berubah, matanya sedikit menyipit menjadi galaksi terkompresi saat dia menatap mata Chang Suhae Chang Suhae berkata dengan lembut, Anda ingin tahu perasaan seperti apa yang saya miliki untuk Anda, yang mulia Dia sudah mengetahui pertanyaannya bahkan sebelum dia mengatakannya Dia mengangguk, aku ingin mendengar kebenaran Bukannya langsung menjawab, Chang Suhae perlahan-lahan berjalan ke arah Yunce, aroma wewangian memasuki lubang hidungnya saat Yunce melakukannya, dan berlutut di depannya Dia kemudian meletakkan tangannya yang sempurna di lututnya Dia mendongak ketika matanya bertemu dengan Yunce sekali lagi Yang mulia berpikir bahwa saya telah kehilangan begitu banyak sehingga saya bahkan tidak lagi mengerti apa itu emosi dasar, apalagi cinta romantis untuk orang lain Anda pikir Anda tidak akan terbalas bahkan jika Anda memberi saya cinta tulus Anda, jadi Anda memilih untuk menghujani saya dengan ketidakpedulian Bahkan, Anda percaya bahwa itu akan menjadi hubungan yang paling ideal untuk kami berdua karena kami tidak perlu berpura-pura saat berada di sekitar satu sama lain Apakah saya benar? Pengurangannya tepat? Sampai hari ini, dia percaya bahwa Chang Suhae mati secara emosional setelah semua yang dia alami Meskipun dia memiliki kecantikan yang luar biasa dan persona yang tak terlukiskan yang unik untuk dirinya sendiri Mencoba untuk memelihara cinta dengannya akan seperti berhotbah ke telinga yang tuli Dia adalah penguasa dari empat wilayah surgawi dan orang yang menaklukkan Ratu Naga dan Dewi Wanita Bukannya dia kekurangan pilihan, jadi mengapa dia memaksakan dirinya untuk mencintai seseorang yang tidak tertarik padanya Selama 10.000 tahun, saya ditolak langit karena penyakit yang mengerikan dan ancaman Laut Selatan Saya akui bahwa saya mungkin tidak menyadari betapa bengkoknya emosi saya Dan bahwa objek kasih sayang saya mungkin berbeda dibandingkan dengan orang normal Saya tentu saja memiliki kebencian yang mendalam terhadap laki-laki Namun, matanya menjadi sedikit tidak fokus dan suara manis yang keluar dari bibir merah mudanya Yang seperti ceri melambat seolah-olah dia bergumam pada dirinya sendiri Apakah anda percaya atau tidak? Saya tahu anda adalah keabadian saya sejak saya melihat anda, yang mulia Yunce tidak mengharapkan jawaban ini Mata Chang Suhe semakin tidak fokus dan suaranya lebih seperti mimpi Apakah anda tahu apa senjata terbesar dan paling menakutkan yang anda miliki, yang mulia Hidung Yunce berkedut tanpa sadar Dia tidak takut pada apapun dan siapapun, dan kulitnya setebal benteng Tetapi bahkan dia merasa malu untuk menjawab dengan jujur Satu Menurut pendapat saya, itu bukan kekuatan anda yang tak terkalahkan atau warisan yang tak tertandingi Itu, matamu Mata Yunce sedikit menyipit Hah Tindakan Rui sebelumnya mungkin sangat tidak sopan, tapi dia benar tentang satu hal Chang Suhe tersenyum kecil Kamu baru berusia 30 beberapa tahun Menyebut anda seorang kaisar muda bahkan tidak mulai menggambarkan betapa mudanya anda sebenarnya Petik 2 Hanya ada dua orang di seluruh sejarah alam dewa yang menjadi kaisar dewa di usia 30-an Xia King Yue adalah yang pertama, dan Yunce yang kedua Di sisi lain, yang mulia telah menjalani kehidupan yang damai, jatuh ke dalam jurang, memerintah di atas, menyelamatkan dunia dari bencana, dan bahkan menjadi bencana yang menenggelamkannya dalam darah Apa yang dialami kebanyakan orang dalam puluhan ribu kehidupan bahkan tidak mendekati apa yang anda alami hanya dalam beberapa dekade Itulah mengapa dunia yang terpantul di mata anda juga memiliki warna terdalam, paling menakutkan, namun unik yang pernah saya lihat Jiwaku yang dingin dan pendiam serta kebencian dan ketakutanku yang mendalam terhadap pria seharusnya membuatku sangat sulit untuk jatuh cinta pada pria manapun, tapi Saat aku melihat warna di matamu, aku hanya bisa penasaran Meskipun saya tahu bahayanya, dan saya tahu itu mungkin perjalanan satu arah Aku ingin melihat lebih dekat Menyentuhnya, menjelajahinya, jatuh ke dalamnya, tenggelam di dalamnya Chang Suhae telah hidup 10.000 tahun dengan hanya dinding, langit-langit, dingin dan kesendirian untuk menemaninya Dia pasti sudah hancur sejak lama jika bukan karena kakaknya dan Rui Yi Di sisi lain, kehidupan Yun Chee adalah roller coaster cobaan dan kesengsaraan yang tak terbayangkan meskipun dia hanya hidup selama 30 tahun Itulah mengapa Chang Suhae lebih tertarik pada Yun Chee daripada wanita lain yang pernah dia temui dalam hidupnya Faktanya, Yun Chee samar-samar ingat Ji Wuyau mengatakan hal serupa di wilayah ilahi utara Itu hampir tidak langsung dan jujur seperti pengakuan Chang Suhae Saat ini, dia tidak menginginkan apapun selain mengambil cermin dan memeriksa apakah matanya benar-benar menyihir seperti yang diklaim para wanita Masih menatap matanya, suara Chang Suhae semakin terdengar seperti mimpi Jika suatu hari Anda bertemu dengan seorang wanita kuat yang tidak dapat Anda taklukkan Jangan lupa bahwa mata Anda adalah senjata yang lebih besar daripada kekuatan Anda, yang mulia Yun Chee meringankan tatapannya sebelum menjawab dengan nada paling serius Ayo sekarang! Aku yakin wajahku yang tampan bahkan lebih baik dari mataku Alis Chang Suhae melengkung menjadi bulan sabit saat dia tertawa kecil Jika yang mulia berkata demikian, maka itu pasti benar Yun Chee melihat ke bawah dan dengan lembut memegang tangan tanpa cacat di lututnya Sensasi halus dan lembut dari kulitnya segera mengirim kesemutan ke dalam hatinya Teh, memasak, belajar, dan musik Seseorang hanya perlu mencurahkan dirinya pada salah satu seni ini untuk menjadi terkenal dan bangga seumur hidup Tetapi tangan-tangan yang sempurna ini telah mencapai ketinggian yang luar biasa dalam semuanya Tidak mungkin mudah, bisakah? Chang Suhae menggelengkan kepalanya sedikit Masa lalu itu pahit dan membosankan Membenamkan diri dalam seni adalah satu-satunya cara untuk membuat waktu berjalan sedikit lebih cepat Sekarang, saya sebenarnya bersyukur bahwa saya telah mempelajari semuanya Chang Suhae berhenti sejenak sebelum tersenyum Saya punya ide, apakah Anda ingin belajar memasak, yang mulia? Saya, memasak Itu adalah salah satu dari sedikit kata yang Yun Che yakini tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali Dia menjawab tanpa ragu-ragu, lelucon tanpa humor Namun, Chang Suhae melanjutkan Sejak zaman kuno, tidak ada seni yang lebih diinginkan daripada seni kultivasi mendalam Dikatakan demikian, ada keinginan fana yang lebih rendah yang dikejar hampir sama husuknya Misalnya, ada keinginan untuk pengaruh, keinginan untuk pemandangan yang menyenangkan, suara, sentuhan dan banyak lagi Semua kecuali keinginan untuk makanan Untuk lebih spesifik, kebanyakan orang percaya bahwa itu berada di dasar pengejaran yang layak, dan beberapa bahkan meremehkannya sebagai seni rendahan Namun, keinginan untuk makan sebenarnya sesuai dengan dua dari enam organ indera manusia, hidung dan mulut Tidak peduli seberapa banyak manusia meremehkannya, itu tetap menjadi bagian mendasar dari sifat mereka Jika ia dibangkitkan oleh keinginan yang kuat dan diasa oleh keinginan yang kuat dan licik, ia dapat berdiri setara dengan keinginan fana manapun Apa yang dia katakan sangat masuk akal, tapi Yun Che tetap sama sekali tidak tertarik Saya hanya tidak tertarik dengan bentuk seni ini Plus, Anda adalah permaisuri kekaisaran saya dan juru masak yang hebat Mengapa saya perlu belajar seni memasak ketika saya sudah memiliki Anda? Ujian Anda menyenangkan saya, Yang Mulia, jawab Chang Suhe Lembut Namun, aku hanya bisa berada di sisimu untuk waktu yang sangat singkat Yun Che Selain itu, saya percaya bahwa Yang Mulia memiliki bakat terbesar di dunia dalam seni memasak Itu sebabnya saya merasa, sulit untuk melihat Anda menyanyiakan bakat Anda Petik 2 Saya, paling berbakat dalam seni memasak Mulut Yun Che berkedut tanpa terasa Jika itu benar, bagaimana aku tidak menyadarinya selama ini? Chang Suhe menjelaskan perlahan, sehelai daun teh dapat menghasilkan 100 jenis wewangian dengan jenis masakan yang tepat Secara umum seni kuliner dapat dipecah menjadi mengukus, merebus, mengasapi, memasak, menggoreng cepat, menggoreng, merebus, menempel, memanggang, menggoreng, dressing, kasseroling, bracing, roasting, marinating, dan banyak, banyak lagi Jika Anda tahu apa yang Anda lakukan, Anda dapat dengan mudah menghasilkan seribu rasa yang unik dan lesat untuk seribu orang Resep bisa diajarkan secara langsung, dan teknik akhirnya bisa dilatih Namun, dua keterampilan yang paling sulit dan paling penting dalam hal memasak adalah Satu, pemilihan dan pemrosesan bahan, dan dua, kontrol panas Menurut pengetahuan saya, yang mulia sangat mahir dalam seni medis dan diberkati oleh roh kayu sendiri Anda mungkin tahu setiap tanaman yang ada di alam semesta dan dapat mengidentifikasi kualitas dan usia mereka hanya berdasarkan aura mereka Selain itu, Anda adalah penguasa mutiara racun langit, dan catatan kuno mengklaim bahwa mutiara racun langit memiliki kekuatan pemurnian dan pemurnian terbesar di alam semesta Berkat keuntungan ini, yang mulia dapat dengan mudah mencapai ketinggian yang luar biasa yang kebanyakan orang termasuk saya tidak pernah bisa berharap untuk mencapainya Yun Che, M. Dia benar, tapi ide menggunakan mutiara racun langit untuk memasak sedikit He Ling akan melakukan apapun yang dia minta, jadi itu tidak masalah Namun, roh mutiara racun langit sebelumnya, mereka mungkin saja menembus tabir hidup dan mati untuk membunuhnya jika mereka mengetahui tentang ini Chang Su He melanjutkan, mengenai pengendalian panas, nah, jika Anda mengklaim sebagai ahli api terbesar kedua, siapa yang berani mengklaim sebagai yang pertama? Yun Che akan memberitahu Chang Su He bahwa ide memasak itu sendiri tidak cocok dengannya dan dia harus melupakannya sepenuhnya Kemudian, dia mengatakan sesuatu yang menembus pertahanan mentalnya Bukankah menyenangkan jika putri Anda dan keluarga Anda dapat menikmati makanan terbaik yang ditawarkan dunia? Makanan yang kamu siapkan dengan tanganmu sendiri Penolakan yang hanya sedetik dari keluar dari bibirnya merangkak kembali ke tenggorokannya Sebaliknya, itu digantikan oleh keinginan yang mendalam Ekspresi keterkejutan, kegembiraan, kesenangan, dan pujian Yun Wuxin sebelumnya melintas di benaknya Ia tidak bisa memungkiri ada rasa cemburu saat itu Dia melihat ke bawah ke tangannya Sudah lama sejak dia kembali ke bintang kutub biru Tetapi dia masih merasa sangat menyesal dan menyalahkan diri sendiri terhadap putrinya Belum ada hari berlalu di mana dia tidak menemukan cara untuk memperbaiki keadaan putrinya dan menjadi ayah yang lebih baik Chang Suhe benar Mempelajari seni kuliner bisa menjadi hal terbaik yang terjadi pada Wuxinnya, istri-istrinya, keluarganya, dan bahkan dirinya sendiri Selain itu, Chang Suhe telah mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah mencapai apa yang kebanyakan orang tidak akan dapat capai dalam seumur hidup Jadi seharusnya tidak terlalu sulit untuk dipelajari, bukan? Perubahan di mata Yun Che membuat senyum indah di wajah Chang Suhe Jadi, apakah Anda ingin mencobanya, yang mulia? Anda mungkin belum menemukan diri Anda di dunia yang sama sekali baru yang lebih indah daripada yang Anda yakini pada awalnya Entah bagaimana, Yun Wuxin bisa menggambar apa yang seharusnya menjadi pakaian ganti cepat selama beberapa jam sebelum akhirnya kembali ke kamar tidur Mengikuti di belakangnya adalah Rui Yi yang sangat khawatir Jelas, dia menyesali tindakannya setelah cukup waktu berlalu baginya untuk mendinginkan kepalanya Aku kembali, ayah Yun Wuxin praktis berkilauan dengan kebahagiaan ketika dia mengatakan ini Dia jelas bersenang-senang Ketika dia akhirnya menatap ayahnya dan Chang Suhe, sebuah, eh, yang terkejut keluar dari bibirnya Yun Che dan Chang Suhe duduk berdampingan di depan meja dengan jarak kurang dari setengah orang di antara mereka Namun, itu bukan hal yang paling mengejutkan Itu adalah perubahan dalam aura ayahnya Mungkin karena dia berhati-hati terhadap semua benda asing Atau mungkin karena martabatnya sebagai kaisar agung Tetapi ayahnya selalu menutupi dirinya dalam medan kekuatan yang tak terlihat dan terisolasi yang mencegah aura siapapun berbaur dengan auranya Mereka bisa menghabiskan sepanjang hari menjelajahi kota yang ramai Dan dia akan tercium seperti baru selesai mandi Medan kekuatan hanya menghilang ketika dia bersamanya, ibu, dan bibinya Meskipun dia jauh di bawah tingkat kultivasi di mana dia bahkan bisa mulai memahami tingkat ayahnya berdiri sekarang Dia telah memperhatikan bahwa ayahnya tidak sengaja memasang medan perang Itu hanya naluri yang datang kepadanya secara alami setelah bertahun-tahun bepergian Medan gaya sudah ada sebelum dia meninggalkan ruangan Namun sekarang, itu benar-benar hilang Akibatnya, auranya dan Chang Suhe berbaur dengan mulus satu sama lain Ayahnya bukan satu-satunya yang berubah Senyum Chang Suhe tetap anggun dan indah seperti biasanya Tetapi sekarang ada pancaran yang menarik juga Apa yang membuatmu begitu lama? Tanya Yun Che, tapi itu benar-benar pertanyaan yang sia-sia karena persepsi spiritualnya tidak meninggalkan Yun Wuxin selama ini Dia benar-benar terlalu protektif terhadap putrinya Pakaian dari alam laut dalam sangat cantik sehingga aku tidak bisa tidak mencoba semuanya setidaknya sekali Akan lebih baik lagi jika bibi Suhe bisa bergabung denganku Dia akan memamerkan gaun laut air ilusi yang dia kenakan Tetapi perubahan antara hubungan Yun Che dan Chang Suhe menarik perhatiannya lagi Beberapa detik kemudian, dia bertanya dengan lemah B. Haruskah saya kembali lagi nanti? Yun Che segera melihat putrinya Sudah kesini, Anda sudah cukup berkeliaran untuk hari ini Petik 2 Dia bisa melihat bahwa Yun Wuxin sangat menyukai Chang Suhe meskipun hari ini adalah pertemuan pertama mereka Rui Yi, kamu bisa masuk juga Chang Suhe memanggil pelayannya dengan lembut Jauh di belakang Yun Wuxin, Rui Yi tidak merasakan tatapan Yun Che maupun niat membunuhnya Dikombinasikan dengan panggilan Chang Suhe Dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menggerakkan kakinya dan melangkah ke dalam ruangan dengan sangat lambat Dia masih tidak bisa mengangkat kepalanya untuk melihat keduanya Tiba-tiba, Yun Che mendonga dan menusuk Rui Yi dengan tatapannya Kamu punya satu kesempatan untuk meminta maaf Berlutut Rui Yi menggigit bibirnya, tetapi merasakan tatapan lembut Chang Suhe dan niat baik Yun Wuxin Tidak ingin mengecewakan salah satu dari mereka Dia akhirnya menekuk lututnya dan menundukkan kepalanya lebih dalam Saya telah bertindak kasar dan tidak sopan Saya meminta setetes pengampunan luas Kaisar Yun Petik 2 Hmm, ini seharusnya permintaan maaf Namun saya tidak mendengar sepatah kata pun permintaan maaf dalam kalimat Anda Anda tidak percaya bahwa Anda salah sama sekali, bukan? Tetapi, tatapan Yun Che turun beberapa derajat lebih dingin Rui Yi terus menggigit bibirnya dalam diam Dia tidak menyangkal tuduhan itu atau memohon belas kasihan Jika kamu akan meminta maaf seperti ini, kamu mungkin juga tidak mengatakan apa-apa sejak awal Yun Che menatapnya Anda pikir Anda sepenuhnya benar, dan tulang punggung Anda sepenuhnya berada di tempat yang tepat, bukan? Mari kita lihat salah satu klaim Anda sebelumnya Kamu mengklaim bahwa aku telah sangat memperpendek umur selir Grace ketika aku menyesuaikan kompatibilitasnya dengan kekuatan suci laut dalam Itu benar Tapi bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak bisa meningkatkan umurnya? Satu kalimat itu membuat Rui Yi, seorang wanita yang menolak untuk tunduk bahkan ketika niat membunuh Yun Che menekannya, melihat ke atas dengan sangat terkejut Apa, apa yang kamu katakan? Kegembiraan, kegembiraan, dan ketidakpercayaan melintas di wajahnya secara berurutan Bisakah, bisakah kamu benar-benar meningkatkan umur nona muda? Huff, apa yang akan dunia pikirkan tentang saya jika seorang permaisuri saya meninggal jauh sebelum waktu yang diharapkannya? Yun Che punuk dengan dingin Kamu adalah guru ilahi tingkat menengah, dan kamu berani menilai kekuatanku dengan pengetahuanmu yang dangkal Konyol, konyol Pelecehannya sangat keras, Rui Yi tidak bisa mengumpulkan sedikitpun kemarahan atau penghinaan terhadap Yun Che sekarang Air mata membanjiri matanya, dan penolakan apapun dalam postur dan kata-katanya benar-benar hilang Saya telah menyadari kesalahan saya Jika yang mulia benar-benar dapat menyembuhkan nona muda, saya akan tunduk pada hukuman apapun yang Anda inginkan Apakah Anda baru saja menyeratkan bahwa saya tidak dapat menghukum Anda dengan cara apapun? Konyol, bentak Yun Che Rui Yi menatap Yun Che dengan bingung sejenak Dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri jika kesalahannya menyebabkan Chang Su He kehilangan satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan kembali umurnya Tekad kembali ke wajahnya sekali lagi, dia menyatakan, saya bodoh, kasar dan sombong Saya telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan Saya akan menerima hukuman apapun tanpa keluhan jika yang mulia akan memadamkan kemarahan Anda Apakah begitu? Yun Che menjawab dengan suara dingin, kamu telah menemani selir Grace selama 10.000 tahun, dan pelanggaranmu dilakukan demi dia Permaisuri Grace akan kehilangan hatiku jika aku membunuhmu, dan kamu tentu saja tidak layak untuk itu Petik 2 Saya telah berubah pikiran tentang rencana saya di alam laut dalam 10 arah Saya akan memperpanjang masa tinggal saya di sini, dan saya akan tinggal di istana laut dalam ini untuk sementara waktu Petik 2 Jika Anda ingin menebus kejahatan Anda, dia perlahan menunjuk ke arahnya Maka Anda bisa mulai dengan melayani saya di tempat tidur malam ini Bab 1902 Perjalanan 6 Sekali lagi, satu baris telah menghancurkan ketenangan apapun yang telah dikumpulkan Rui Yi Dan mengubahnya menjadi kejutan total Yun Wuxin sedang mencoba memikirkan cara untuk membantu Rui Yi ketika permintaan tak terduga ayahnya menghancurkan konsentrasinya Alih-alih terkejut dengan perilaku ayahnya, semacam kegembiraan dan harapan aneh menyala di dalam dirinya Oh! Ayah menunjukkan sisi dirinya lagi Anehnya, Chang Suhe tampaknya segera menyadari apa yang sedang terjadi Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit Aku, aku, itu, aku, tidak mungkin, mungkin, aku Rui Yi hampir tidak bisa membentuk kata yang koheren Dia jelas tidak pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya Dan kecerdasan cepat apapun yang dia tunjukkan sebelumnya telah lolos sepenuhnya darinya Ini perintah, bukan permintaan Kesediaanmu tidak penting, hanya kepatuhanmu yang penting Lanjut Yun Che dengan kasar Setelah dia hampir tidak pulih, Rui Yi memastikan untuk menghindari mata Chang Suhe dan menggelengkan kepalanya dengan kuat Aku tidak bisa, aku tidak bisa Nona muda itu sendiri belum, tidak, bersamamu Jadi bagaimana mungkin aku? Hah! Siapa yang mengatakan dia akan menerima hukuman apapun untuk kehilangannya? Sebenarnya, ini sama sekali bukan hukuman Ini adalah bantuan yang diberikan kepada Anda oleh Kaisar Agung Anda Tetapi reaksi pertama Anda adalah takut dan menolaknya Inikah yang Anda sebut penebusan? Loyalitasmu pada permaisuri Grace? Suara Yun Che tiba-tiba menjadi lebih keras Rui Yi bisa menghadapi niat membunuh Yun Che tanpa rasa takut, tapi ini Dia benar-benar beberapa detik lagi dari menangis Sudah lebih dari setahun sejak Chang Suhe menjadi permaisuri kekaisaran Yun Che Tapi dia belum benar-benar tidur dengannya Jika dia tidur dengan Yun Che sebelum Nona muda Bagaimana dia bisa menghadapinya lagi? Yang mulia, saya, hamba ini akan menerima hukuman apapun, tapi tidak ini Ku mohon Dia menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga Matanya akhirnya berair dengan air mata ketakutan Yang mulia, Anda bisa membiarkan dia pergi untuk saat ini, kan? Dia telah belajar dari kesalahannya, kata Chang Suhe akhirnya Huff! Dia meminta ini? Jawab Yun Che, tapi melihat air mata Rui Yi sudah cukup untuk mengubah semua kekesalannya sebelumnya menjadi kepuasan murni Biasanya, semakin ganas seorang wanita, semakin dalam kelemahannya Dalam kasus Rui Yi, satu pukulan metaforis pada Chang Suhe benar-benar cukup untuk membuatnya menangis Kamu boleh pergi, Rui Yi Petugas itu tampak seperti baru saja diampuni dari kematian ketika Chang Suhe mengatakan ini Dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal sebelum melarikan diri dari kamar tidur Yun Wuxin memperhatikannya melarikan diri kembali dengan simpati yang mendalam Rui Yi tidak pernah berani menatap mata Chang Suhe sampai dia pergi Semakin ganas seorang wanita, semakin banyak pria yang ingin menggertaknya Dalam hal ini, sepertinya Yang Mulia juga bukan pengecualian dari aturan, komentar Chang Suhe sambil tersenyum Dia berkata, mengganggu, bukan, menghukum Ini menempatkan situasi dalam cahaya yang agak menarik Dia, Yun Che berkata dengan nada menghina, siapa yang bisa lebih ganas dari kianying Berbicara tentang konsort Sado, ada satu hal yang membuatku penasaran untuk sementara waktu Chang Suhe menatapnya dengan pandangan menyelidik Siapa pemburu itu, dan siapa yang diburu antara kamu dan konsort Sado? Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Tentu saja itu Yun Che tiba-tiba memotong dirinya sendiri saat tampilan yang tidak pasti menutupi wajahnya Dia, sebenarnya tidak tahu jawaban dari pertanyaan itu Chang Suhe tidak menunggu jawaban Yun Che Sebagai gantinya, dia mengambil mangkuk batu giok kecil dari meja dan menoleh ke Yun Wuxin Maukah kamu mencicipi sup ini, Wuxin? Yun Wuxin segera menerimanya dan dengan kegembiraan yang nyaris tak tertahankan Dia berkata, apakah kamu baru saja melakukannya, bibir Suhe Bibir Wuxin memberi tahu saya sebelumnya bahwa sup anda cukup baik untuk membuat jiwa naik ke surga Senyum elegan tersungging di bibir Chang Suhe saat dia menjawab Itu mungkin benar atau tidak, tapi kamu tidak akan tahu sampai kamu mencicipinya sendiri, kan? Santai saja Yun Wuxin melepas penutup dan membawa mangkuk ke mulutnya tanpa ragu-ragu Tepat sebelum sup itu akan menyentuh bibirnya Dia tiba-tiba menyadari bahwa ayahnya menembaknya dengan sangat intens dan Gugup, lihat Gerakannya melambat sesaat Kemudian, dia mencelupkan mangkuk dan mulai meminum supnya Yun Ce akan bertanya bagaimana rasanya Tetapi dia menyadari bahwa Yun Wuxin belum selesai setelah tegukan pertama Dia bersandar sedikit dan perlahan meminum seluruh mangkuk Untuk beberapa alasan, dia tidak meletakkan mangkuk segera setelah dia selesai minum Dia seperti bergerak dalam gerakan lambat Ketika dia akhirnya meletakkan mangkuk itu, tidak ada setetes pun yang tersisa di dalamnya Mem, Yun Ce memastikan wajahnya dan tatapannya menjadi topeng ketenangan yang sempurna Sebelum bertanya dengan santai, bagaimana rasanya Yun Wuxin mengerutkan bibirnya sambil berpikir Ini sangat enak, hanya ada rasa aneh yang belum bisa kuungkapkan S. rasanya aneh, alis Yun Ce benar-benar gemetar karena tegang Bisakah kamu menggambarkannya? Beri aku waktu sebentar Yun Wuxin mencari pikirannya dengan serius sejenak sebelum tersenyum lebar Saya mendapatkannya, sebut saja, selera seorang ayah Untuk sesaat, Yun Ce kehilangan kata-kata Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata Ah, aku tahu itu Kesenjangan antara keterampilan kuliner saya dan permaisuri Grace terlalu besar Petik 2 Tidak, kata Chang Su He sambil tersenyum Untuk sampai sejauh ini dalam waktu kurang dari 5 atau 6 jam percobaan Anda sudah menjadi pria paling mengesankan di dunia, yang mulia Yun Wuxin terus tersenyum Ada begitu banyak hal yang ingin dia katakan Tetapi tidak bisa ketika dia benar-benar mencobanya Sup itu mengandung, rasa seorang ayah Dan air matanya sendiri yang agak asin Dia tahu betapa ayahnya sangat menyayanginya Dia tahu lebih baik bahwa dia terus-menerus tersiksa oleh menyalahkan diri sendiri dan penyesalan Dia sudah lama meletakkan kebencian dan kemarahannya terhadapnya Setelah mengetahui semua yang telah terjadi padanya selama tahun-tahun tergelap itu Yang tersisa hanyalah kesedihan mendalam baginya Namun, ayahnya masih tidak bisa melepaskan atau memaafkan dirinya sendiri sampai hari ini Dia adalah raja tertinggi di alam semesta Namun dia tidak pernah berhenti berusaha untuk menebusnya Dan menjadi ayah yang lebih baik Saya belum pernah melihat setitik pun di dunia Tetapi jika ada satu hal yang saya yakini secara mutlak Dan itu adalah bahwa saya sudah menjadi putri paling beruntung dan paling bahagia di dunia Wilayah ilahi timur, alam dewa kerajaan Brahma Sebuah penghalang emas terbelah saat kianya yinger melangkah keluar dari belakangnya Rambut emasnya berayun menghipnotis ketubuh sempurnanya yang bergoyang Kecantikannya adalah kombinasi yang tidak suci antara jiwa yang sangat dingin Dan penampilan yang fantastik dan praktis tidak mungkin Bahkan cahaya surga akan redup karena malu dihadapannya Seorang gadis berjubah kuning bergegas menghampirinya dan membungko dalam-dalam Selamat datang kembali dari pengasinganmu, Tuan Jelas bahwa kianya yinger baru saja menyelesaikan kultivasinya Kilau tipis keringat yang menempel di kulit putih pucatnya tampak sama lezatnya dengan saripati cahaya bulan Itu sampai pada titik di mana gadis itu harus memalingkan muka sehingga detak jantungnya tidak akan berjalan lebih cepat dari sebelumnya Pengasingan dua bulan tidak lama dengan cara apapun, tetapi kemajuan yang dia buat dapat diterima Meskipun dia sudah menjadi guru ilahi tingkat sepuluh, darah kaisar iblis pemalu surga mengalir di nadinya Dia belum mencapai langit-langitnya, dan ketika dia mencapainya, dia pasti akan melebihi kianya fantian Apakah sesuatu yang besar terjadi dalam dua bulan terakhir, Yueying? Kianya yinger bertanya Tidak, semuanya damai dan stabil, jawab Yueying Para Raja Brahma telah memilih enam praktisi mendalam yang sangat berbakat Yang memiliki peluang bagus untuk mewarisi kekuatan ilahi Raja Brahma dari anak-anak Mereka hanya menunggumu untuk mengkonfirmasi pilihan Pemulihan tuan tua telah melampaui harapan Bulan lalu, tuan tua itu sendiri mengatakan bahwa kekuatannya akan kembali ke puncaknya hanya dalam satu atau dua tahun Namun, dia tidak akan menyembuhkan kembali 70% umur yang hilang darinya Petik 2 Petik 2 titik 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 Ada satu hal lagi Empat hari yang lalu, sekelompok pemberontak milik sisa-sisa alam Ives Suci mencoba menghasut pemberontakan ke barat Mereka semua telah ditangkap dan dikendalikan Kami akan menyerahkan mereka ke alam cahaya berkilau Tetapi karena Anda di sini sekarang, tolong buang mereka sesuka Anda Petik 2 Langit Suci Huff, sekte ini benar-benar kaya akan lelucon dan idiot Kiannya yinger mencibir Cacat mereka semua dan buang mereka ke alam bintang yang tidak berpenghuni Ah, Yueying mendongak kaget Apa? Apakah Anda keberatan? Petik 2 Tidak, tentu saja tidak Yueying buru-buru menundukkan kepalanya lagi Pelayan budakmu mendengar dan mematuhi Aku akan segera mengirimkan perintah Yueying adalah pelayan pribadi Kiannya yinger sejak dia masih menjadi Dewi Brahma Monarch Di masa lalu, lupakan orang-orang yang memberontak terhadapnya Dia akan membunuh bahkan orang-orang yang menjadi tidak berharga baginya tanpa pertanyaan Secara alami, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut Yueying hendak pergi ketika Kiannya yinger tiba-tiba memanggilnya Tunggu Apa perintah Anda, Guru? Yueying buru-buru berbalik Di mana Yunce dan Wuxin sekarang? Kiannya yinger bertanya Ini adalah bulan keempat perjalanan mereka Dengan asumsi bahwa mereka tidak mengubah rencana mereka Mereka seharusnya berada di wilayah ilahi barat sekarang Yueying menjawab Kaisar Yun dan sang putri berada di wilayah ilahi selatan Tuan Wilayah ilahi selatan Kiannya yinger sedikit mengernyit Kenapa mereka masih di sana? Apakah sesuatu terjadi pada mereka di sepanjang jalan? Petik 2 Yueying buru-buru mengklarifikasi Tentu saja tidak Kaisar Yun tidak ada bandingannya dan tidak ada bandingannya Itu Itu karena masa tinggalnya di Ten Directions Deep Sea Realm Lebih lama dari yang direncanakan Dia telah tinggal di sana selama lebih dari sebulan Dan dia masih belum mengambil cuti Kiannya yinger mengernyit bingung untuk sesaat Kemudian Alis emasnya merosot tajam Mungkinkah Chang Su Dia Ya Tuan Yueying menjawab dengan gentar Menurut mata-mata kami dari alam laut dalam sepuluh arah Permaisuri Grace Telah tidur dengan Kaisar Yun selama sebulan terakhir Retakan Yueying diam Suara gigi patah dan penurunan suhu yang tiba-tiba adalah semua sinyal yang dia butuhkan Aku tahu itu Kiannya yinger mengucapkan dengan marah Aku tahu wanita itu bukan wanita normal Dia kesal pada Chang Suhe Tapi dia bahkan lebih kesal pada buang-buang napas itu Nan Wansheng Dia menyebut dirinya Kaisar Dewa nomor satu di wilayah ilahi selatan Namun dia bahkan tidak bisa meniduri seorang wanita dan mengurangi jumlah pesaingnya satu per satu Sudah cukup buruk bahwa dia telah hidup cukup lama untuk mencuri suaminya Tetapi dia bahkan berhasil menarik perhatian Yun Che selama lebih dari sebulan Dia bahkan tidak bisa membayangkan sihir macam apa yang dia berikan pada bajingan horny itu Di masa lalu, Kiannya yinger yang Yue Ying kenal adalah wanita yang licik dan egois yang melakukan segalanya untuk menjadi Kaisar Dewa Raja Brahma yang kuat Hari ini, Kiannya yinger telah mencapai mimpinya Tetapi satu-satunya hal yang dia pikirkan dan pedulikan adalah Yun Che Bahkan, dia sering tidak bisa ditemukan saat dibutuhkan untuk sesuatu yang besar Tentu saja, itu karena dia kabur ke Yun Che Mengatakan bahwa Raja Brahma yang masih hidup merasa jengkel adalah pernyataan yang meremehkan tahun ini Tidak perlu khawatir, Tuan Yue Ying menghibur tuannya dengan hati-hati Baik dalam hal penampilan atau kekuatan hubungan Permaisuri Grace sama sekali bukan atasanmu Kaisar Yun bersamanya mungkin karena dia berwajah segar Enyah Kiannya yinger memotongnya dengan dingin Ini antara aku dan wanita itu Pendapat Anda tidak perlu Petik 2 Aku, aku telah melanggar Aku akan pergi sekarang Yue Ying buru-buru meminta maaf sebelum langsung menuju pintu keluar Tunggu Kiannya yinger memanggilnya lagi Tetapi kemarahan dalam suaranya tidak hilang sedikitpun Aku ingin para pemberontak Holy Ives itu dibunuh Dan tubuh mereka diumpankan ke Profound Beast di Frost Brahma Ridge Ya Tuan Lama berlalu setelah itu Tapi Kiannya yinger masih marah karena cemburu Anjing itu Dia tidak akan meninggalkan tempatku setidaknya selama 3 bulan Bab 1903 Perjalanan 7 Yun Che dan Yun Wuxin saat ini sedang terbang ke barat dengan kapal kecil yang sangat dalam Yang meninggalkan jejak lingkaran cahaya seperti mimpi Agar Yun Wuxin beradaptasi dengan atmosfer alam dewa sesegera mungkin Yun Che telah membawanya melintasi ruang angkasa dengan kekuatannya sendiri Namun, mereka bepergian ke wilayah ilahi barat kali ini Jadi dia, meminjam, bahtera yang dalam dari Chang Suhae untuk perjalanan itu Itu akan memakan waktu lama untuk membuatnya disana jika tidak Barang apa yang diselipkan bibi Suhae ke dalam bajumu ketika dia mengucapkan selamat tinggal pada kita, ayah Yun Wuxin bertanya dengan rasa ingin tahu Tidak apa-apa sebenarnya, itu hanya buku masak yang dia tulis secara pribadi Yun Che mengeluh setelah jeda, dia bisa saja mengirimkan pengetahuan itu kepadaku melalui jejak jiwa Itu akan jauh lebih tidak merepotkan Petik 2 Yun Wuxin mengerutkan bibirnya Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak memahami sesuatu yang sederhana ini Mendesah Yun Che menghela nafas pelan Kadang-kadang sangat menyedihkan bagi saya bahwa putri saya sudah dewasa Yun Wuxin hanya mengulurkan tangannya ke Yun Che dan berkata Sepertinya aku peduli Sekarang tunjukkan padaku Baik Yun Che mendorong telapak tangannya ke depan Dan sebuah buku yang terbuat dari bahan aneh dan bercahaya warna kebiruan melayang ke telapak tangan Yun Wuxin Yun Wuxin dengan hati-hati membuka buku itu Hanya butuh sesaat bagi matanya untuk menjadi berkilauan Dan bibirnya mengeluarkan pujian sepenuh hati, sangat cantik Bahkan tulisan tangannya adalah pemandangan untuk dilihat Tulisan tangan itu baru permulaan Yun Che mungkin berpura-pura tidak peduli Tetapi dia tahu betul bahwa setiap hidangan yang dicatat dalam buku ini adalah puncak dari 10.000 tahun eksperimen, penyesuaian, dan studi Bahwa resep-resep ini tidak pernah melihat cahaya hari sampai sekarang hanya bisa digambarkan sebagai sebuah parodi Keterampilan kuliner Yun Che telah meningkat pesat selama sebulan terakhir, dan semakin baik dia, semakin dia menyadari betapa berharganya buku masak itu Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah keajaiban kehidupan ilahi dari seni kuliner Bibi Suhe cantik, seorang kaisar dewa, dan sangat terampil dalam banyak hal Dia begitu sempurna sehingga hampir tidak realistis Ini bukan pertama kalinya Yun Wuxin memuji Chang Suhe, dan itu bukan yang terakhir Yun Wuxin dengan enggan mengalihkan pandangannya dari tulisan Chang Suhe sebelum menatap Yun Che Ayah, aku semakin merasa bahwa kamu telah memonopoli wanita terbaik di seluruh dunia Tapi tentu saja, Yun Che mengangkat kepalanya tinggi-tinggi Menurutmu siapa ayahmu? Oh benar, jangan memuji Bibi Suhe di depan Bibi Kiannya, oke? Eh, kenapa begitu? Pikiran Yun Wuxin diklik begitu pertanyaan itu keluar dari bibirnya Jadi dia mengedipkan mata pada ayahnya dan menjawab Oh, mengerti Jangan biarkan dia tahu tentang buku masak ini juga Yun Che menutupi dahinya dan berkata dengan sedikit tak berdaya Kalau tidak, dia akan memburu kita sampai kita menunjukkan buku masaknya Dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya Aku sudah mendapatkannya Yun Che tidak berusaha menyembunyikan jejak mereka Jadi dia tidak terkejut menemukan Kaisar Kilin dan rombongan Kilin menunggu mereka Mereka bergegas menyambutnya begitu mereka melihatnya Ki Tian Li menyambut Kaisar Yun dan putri kecilnya Kata Ki Tian Li sebelum memberi hormat Kemudian, dia melihat Yun Wuxin dan mengukir penampilan dan auranya ke dalam ingatannya Aku tahu kamu akan melakukan ini Yun Che berjalan melewati Kaisar Kilin tetapi tidak segera mengusirnya Sebaliknya, dia berkata Ceritakan tentang kejadian saat ini di wilayah ilahi barat Tetapi hanya yang penting Ya yang mulia Ki Tian Li tetap membungkuk bahkan saat dia mengikuti jejak Yun Che Dia mulai melaporkan dengan cara yang sesingkat mungkin Permaisuri secara pribadi telah mengendalikan alam naga berdosa Anak-anak dewa naga semuanya telah menetap dengan benar Petik 2 Unsur-unsur kerusuhan di alam Chi Dragon dan miriat Manifestation Realm semuanya telah dibersihkan Alam naga hui juga telah sepenuhnya jatuh di bawah kendali dra biru Selir biru Kaisar Kilin harus menyekadahi yang berkeringat dingin setelah kesalahan yang hampir terjadi sebelum melanjutkan Biro penegak di bawah komando King Ruo telah memperluas pengaruhnya ke 80% dari alam bintang atas 60% dari alam bintang tengah Long Bai sudah mati, jadi Ki Tian Li sekarang adalah kaisar dewa dengan senioritas terbesar di wilayah ilahi barat Pemahamannya tentang wilayah ilahinya benar-benar melampaui semua orang di seluruh alam semesta, dan karyanya bahkan lebih komprehensif dan ketat Yun Che mendengarkan seluruh laporan tanpa mengucapkan sepatah katapun Setelah selesai, dia menganggup dan berkata, baiklah, Anda boleh pergi Namun, Ki Tian Li tidak segera pergi Dia membungkuk pada Yun Che dan berkata, yang mulia, Anda tidak menyembunyikan jejak Anda dalam perjalanan Anda Yang tua ini takut seseorang akan melecehkanmu karena kekaguman atau lebih buruk lagi, mencoba pembunuhan karena kebodohan belaka Petik 2 Tentu saja, tidak ada yang bisa mengancam yang mulia, tetapi putri kecil mungkin akan terganggu olehnya Jika yang mulia tidak keberatan, yang tua ini dapat mengatur seseorang untuk segera membuka jalan bagi Anda Tidak apa-apa, ekspresi Yun Che tidak berubah sedikitpun Seluruh tujuan perjalanan ini adalah untuk menunjukkan kepada putri saya banyak wajah dunia Dia telah menyaksikan pembunuhan-pembunuhan kocak yang Anda bicarakan puluhan kali Dan sejujurnya, saya pikir dia sudah bosan dengan mereka Begitu, jadi R, jika aku bersikap kasar, maukah kau tinggal di alam naga biru? Ki Tian Li bertanya dengan hati-hati Dia tahu betul bahwa Kaisar Yun telah tinggal di alam laut dalam 10 arah selama sebulan penuh dan lebih banyak lagi sebelum datang ke wilayah ilahi barat Namun, Yun Che berkata, saya tertunda di wilayah ilahi selatan, jadi saya akan mempersingkat perjalanan saya di wilayah ilahi barat Faktanya, saya tidak akan mengunjungi alam naga biru Kaisar naga biru mungkin tidak ingin bertemu denganku Tapi, Kaisar Kilin mencoba-mencobanya sekali lagi, tetapi sudah terlambat Ayo pergi, Wuxin Yun Che meraih pergelangan tangan Yun Wuxin dan meninggalkan Kaisar Kilin jauh di belakang Beberapa saat kemudian, Kilin tua itu menghela nafas panjang Dia harus mengambil inisiatif, tapi Gumamnya, gadis itu tidak pernah pandai mengambil inisiatif Menghela nafas Kemana tujuan kita sekarang, ayah? Yun Che menatap ruang di depannya Saya pikir saya ingin mengunjungi alam dewa naga terlebih dahulu Yun Wuxin akan mengajukan pertanyaan lain Tetapi dia menangkap sedikit kesedihan dalam suaranya dan dengan bijak tetap diam Bekas alam dewa naga, tanah terlarang samsara Terakhir kali Yun Che ada di sini, dia menghujani tempat itu dengan energi mendalam yang ringan Oleh karena itu, Taman Surgawi telah mendapatkan kembali vitalitasnya Kerumputan bergoyang, bunga-bunga bermekaran, burung-burung berkicau, dan serangga-serangga berkicau Tetapi mereka tidak akan pernah kembali ke negeri dongeng yang bahkan lebih seperti mimpi daripada mimpi Aku datang berkunjung, sen si Yun Che berdiri di depan batu nisan yang diadirikan secara pribadi dan menatapnya untuk waktu yang sangat lama Yun Wuxin memberi hormat sebelum menemani ayahnya dalam diam Saat itu, kamu mengatakan segala macam hal dan menggunakan segala macam metode untuk mendorong pertumbuhanku Anda ingin saya melampaui longbai dan segala sesuatu yang lain di dunia ini Saya telah berhasil, tetapi Anda tidak lagi di sini untuk melihatnya Lebih buruk lagi, aku tidak akan pernah tahu mengapa kamu memperlakukanku dengan sangat baik Wah, Yun Che menghela nafas panjang dan dalam sebelum membaca Dia, awan yang aneh Bertemu dengan asap cerah dan melihat cahaya Dia, cahaya fajar pertama Mengusir angin kekacauan dan memelihara awan aneh Bersama, mereka tidur di atas hamparan bunga sebagai satu kesatuan Itu adalah pemandangan yang selamanya akan tetap menjadi kenangan Yun Wuxin mendongak Apakah itu puisi yang kamu buat untuk bibis sensi saat itu? Yun Che mengangguk Awan aneh adalah aku, cahaya fajar pertama adalah dia Dan asap cerah adalah energi mendalam cahaya yang ada di taman ini karena dia Saya masih di sini, tapi dia pergi selamanya Petik 2 Yun Wuxin ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk tetap bertanya Saya belum pernah bertemu bibis sensi sebelumnya, jadi saya hanya bisa membayangkan hubungan Anda dengannya di kepala saya Tapi eh, saya pikir dia akan marah jika dia tahu puisi Anda Ini, cukup sembrono? Bukan Kamu benar Yun Che sepenuhnya setuju dengan pemotongan putrinya Dia adalah wanita tercantuk yang pernah saya temui dalam hidup saya Dia bahkan lebih cantik dari Qian Ying dan Wu Yao Aku tidak akan pernah lupa betapa terkejutnya aku saat pertama kali bertemu dengannya Itu adalah pengalaman sekali seumur hidup yang tidak akan pernah terjadi lagi Mulut Yun Wuxin terbuka karena terkejut Dia tidak bisa membayangkan betapa cantiknya dia untuk menjadi lebih cantik daripada Yun Qian Ying dan Qi Wiao Tidak heran Raja Naga menjadi terobsesi dengannya selama ratusan ribu tahun Selama waktu itu, saya mengetahui bahwa dia adalah Ratu Naga Dari, Ratu dan Dewi Naga Dan itu adalah gelar palsu yang Long Bai telah terapkan untuk seluruh dunia dan dirinya sendiri Karena dia tidak bisa mendapatkannya Namun, bukan hanya sensi yang seharusnya tak terjangkau itu jatuh cinta padaku Dialah yang mengambil inisiatif Saya sangat bingung saat itu Tentu saja, saya khawatir apa yang akan dilakukan Long Bai ketika dia tahu Tapi, saya bahkan lebih bangga dan senang dengan diri saya sendiri Yun Che menggelengkan kepalanya dengan nada mengejek Seiring waktu, saya menjadi semakin tidak terkendali karena sifatnya yang lembut Dan saya membuat puisi ini dengan segala niat untuk pamer dan menggodanya Namun, dia tidak marah padaku Dia malah memberiku salah satu senyuman langkanya Senyum sedikit berlesung pipit itu selamanya terukir di hatinya juga Sudah satu dekade sejak hari itu Tapi dia benar-benar bertingkah seperti anak nakal saat itu Kalau saja kamu bisa bertemu dengannya, Wuxin Anda akan percaya bahwa peri benar-benar ada di dunia ini Sayangnya, bahkan kehidupan yang paling sempurna pun dipenuhi dengan ketidakberdayaan Dan penyesalan yang tidak dapat diubah Mata Yun Wuxin penuh kerinduan pada saat dia selesai berbicara Wilayah Ilahi Barat adalah wilayah surgawi terbesar di seluruh alam dewa Tetapi Yun Che tidak berlama-lama di dalamnya Tiga bulan kemudian, dia dan Yun Wuxin telah meninggalkan wilayah Ilahi Barat Untuk melakukan perjalanan ke timur Tetapi bukan karena dia ingin melakukan perjalanan ke wilayah Ilahi Timur Belum Sesuai perencanaan sebelumnya, dia mampir ke God Realm of Absolute Begining terlebih dahulu Alam dewa awal absolut adalah dunia abu-abu di mana Aorakuno berlimpah Itu tanpa ragu membuka babak baru dunia di hati Yun Wuxin Yun Che memberitahunya tentang sejarah dan rasnya saat mereka menjelajah lebih dalam ke tempat itu Ada banyak binatang purba mematikan yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa awal absolut Dan bahkan para guru Ilahi pun tidak akan berani melawannya tanpa persiapan yang matang Yun Che pada dasarnya adalah satu-satunya orang di seluruh alam semesta Yang memiliki kekuatan untuk mengawal seorang praktisi mendalam cara ilahi baru seperti Yun Wuxin melaluinya Tidak ada yang pernah menemukan tepi alam dewa awal absolut Namun, itu memang memiliki tempat yang dianggap sebagai jantung dunia Setelah mereka selesai mengunjungi Dragons of Absolute Beginning, Yun Che membawa Yun Wuxin ke tempat itu Legenda mengatakan bahwa jurang ketiadaan adalah pusat alam dewa awal absolut Pada intinya, ini adalah lubang yang sangat besar yang mengembalikan semua yang jatuh ke dalamnya kembali ke ketiadaan Tidak masalah apakah itu hidup atau mati Bahkan kekuatan, ruang, suara, dan cahaya itu sendiri akan ditiadakan di sana Oleh karena itu, Anda boleh menontonnya dari jauh, tetapi Anda tidak boleh mendekatinya bagaimanapun caranya Tentu saja dia tidak akan membiarkannya bahkan jika dia melakukannya Tetapi peringatan yang baik layak untuk diulangi lagi dan lagi Saat dia mengatakan ini, bayangan sesosok merah yang jatuh ke dalam jurang yang sama melintas di benaknya Dia butuh gelengan kepala dan sedikit waktu sebelum dia nyaris tidak bisa menghilangkannya Bahkan kamu tidak bisa mendekatinya, ayah Tanya Yun Wuxin Tentu saja, jawab Yun Che Menurut catatan, ketika dewa sejati mati, energi yang keluar dari tubuh mereka cukup kuat untuk memicu bencana supernatural Itulah sebabnya dewa-dewa berdosa yang melakukan kejahatan yang tak termaafkan biasanya dilemparkan ke dalam abis of nothingness dan berubah menjadi ketiadaan Para penjahat tidak akan merasakan sakit, dan energi mereka tidak akan membahayakan dunia Itu adalah win-win untuk semua orang Jika jurang ketiadaan dapat benar-benar memusnahkan bahkan dewa sejati kuno, mengapa itu tidak dapat memusnahkanku? Itu menakutkan, Yun Wuxin berseru kaget sebelum pertanyaan lain muncul di benaknya Apa kekuatan yang menopang jurang ketiadaan ini? Jika itu bisa memusnahkan bahkan dewa dengan mudah Maka itu pasti kekuatan yang jauh melampaui tingkat dewa, kan? Pemahamannya tentang tingkat kekuatan juga menjadi lebih jelas berkat perjalanan ini Yun Che menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Ini adalah pertanyaan yang bahkan dewa sejati kuno tidak akan bisa menjawabnya untukmu Jurang ketiadaan ditinggalkan oleh dewa leluhur sendiri ketika dia menciptakan dunia Jadi dialah satu-satunya yang akan mengetahui rahasia sebenarnya Sayangnya, dewa leluhur sudah lama mati Petik 2 Tiba-tiba, Yun Che berhenti di tengah jalan Ada apa? Ayah Yun Wuxin berhenti juga untuk bertanya Aku tidak menyangka akan bertemu dua kenalan di sini Yun Che tersenyum Ayo, aku akan memperkenalkanmu pada senior yang memiliki kebajikan besar dan Senior kecil yang tidak terlalu pemarah Bab 1904 Perjalanan 8 Garis master dan murid SWAT Sovereign muncul di balik kabut pucat saat mereka mendekati Abyss of Nottingness Mereka sudah berada di sini selama beberapa tahun Itu untuk meredam hati pedang Jun Silei Dan karena ini adalah tempat peristirahatan terakhir yang dipilih Jun Wuming untuk dirinya sendiri Lama tidak bertemu, penguasa pedang senior Meskipun Yun Che telah menjadi kaisar agung alam dewa, dia masih sangat menghormati Jun Wuming Jun Wuming membuka matanya yang lama terpejam dan tersenyum pada Yun Che Memikirkan bahwa anak muda yang menakjubkan dari masa itu akan menjadi kaisar primal chaos yang belum pernah terjadi sebelumnya hanya dalam sekejap mata Yang tua ini benar-benar tidak memiliki penyesalan yang tersisa di dunia ini Petik 2 Mata Jun Wuming benar-benar tidak berawan Mereka memiliki semacam kejelasan yang tampaknya mampu melihat melalui banyak perubahan dunia Yun Che tahu bahwa itu adalah rally terakhirnya sebelum kematian Di samping Jun Wuming, Jun Silei tampak benar-benar lengah dengan kedatangan Yun Che yang tiba-tiba Tatapannya melesat tidak wajar, dan dia menolak untuk mengatakan sepatah katapun Murid lagu salju, anak yang dianugerahkan Tuhan, mesias anak dewa, orang iblis, tuan iblis, kaisar Yun Untuk beberapa alasan, identitas dan nasibnya berbeda setiap kali dia melihatnya Sementara itu, Yun Wuxin melirik Jun Silei setelah dia memberi hormat pada Jun Wuming Sungguh kakak yang cantik, maksudku bibi Dia tampak seperti wanita cantik yang telah keluar dari lukisan tradisional, dan sikapnya sangat agung Namun, cara dia memandang ayah Mungkinkah, apakah dia yang lain? Saya tidak akan memiliki apa yang saya miliki hari ini jika Anda tidak menyelamatkan saya saat itu Senior Sword Sovereign Sejak dia mengetahui beberapa kebenaran hari itu dari ingatan Huopo Yun Sikap Yun Che terhadap Jun Wuming dan Jun Silei telah berubah total Ada banyak orang yang ingin menjilat sepatunya setelah dia menjadi kaisar Yun Tetapi hanya segelintir yang telah membantunya ketika dia adalah iblis yang dibenci Jika yang pertama seringan bulu, maka yang terakhir adalah kebaikan sebesar surga itu sendiri Bibir Jun Silei sedikit bergetar Bagaimana dia mengetahui hal itu? Yun Che mengangkat telapak tangannya dan memanggil energi mendalam yang ringan Umur hidup Anda mendekati akhir, tetapi dengan energi mendalam saya yang ringan dan beberapa obat roh tambahan dan pelet yang dalam Saya yakin bahwa saya dapat menunda cengkeraman kematian pada Anda setidaknya selama satu abad lagi Sword Sovereign Senior Jun Wuming telah hidup selama 50 ribu tahun Dia sekarat bukan karena cedera atau penipisan kekuatan hidup yang tidak wajar, tetapi karena dia mendekati akhir dari kehidupan alaminya Itulah mengapa bahkan Yun Che hanya bisa melakukan begitu banyak untuknya Kejutan muncul di wajah Jun Wuming, tetapi dengan cepat larut menjadi senyum elegan yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia memiliki keterikatan yang tersisa untuk hidup Saya sangat berterima kasih atas tawaran Kaisar Yun, tetapi saya menyelamatkan Anda hanya untuk membalas budi sejak saat itu Anda tidak perlu membalas isyarat itu Dia mengacu pada penyelamatan Yun Che dari Jun Silei selama Profound God Convention Yun Che menjawab dengan serius, kebaikanku padamu hanyalah setitik debu dibandingkan bantuanmu kepadaku, senior Kenyataannya, saya lebih berkewajiban daripada sebelumnya untuk membalas budi saya justru karena saya sekarang adalah Kaisar Yun Jadi tolong, pikirkan sesuatu, senior Itu akan membayangi sisa hidupku jika aku tidak bisa membalas budi ini Jun Wuming tersenyum lembut untuk Yun Che, untuk alam dewa, dan untuk muridnya sendiri Saya adalah salah satu dari segelintir orang di seluruh dunia yang berhasil hidup 50 ribu tahun sebagai manusia Akan sangat tidak berterima kasih dan serakah bagi saya untuk meminta lebih banyak Selain itu, saya dapat menyaksikan leir tumbuh menjadi dewasa penuh Dan saya bahkan dapat menyaksikan keajaiban Bahkan, banyak keajaiban yang menghancurkan konvensi alam semesta itu sendiri Apalagi yang bisa diminta orang tua ini Sungguh, Anda tidak perlu memaksakan diri atau menyanyiakan ramuan roh Anda yang berharga dan pelet yang dalam pada saya Petik 2 Jika Anda harus membalas saya, tatapannya menjadi lebih hangat, dan senyumnya lebih lembut Tolong jaga leir setelah yang lama ini meninggal dari dunia ini Ada jeda singkat, dan Jun Silei yang terkejut berkata Aku tidak membutuhkannya untuk Saya akan Yun Che mengangguk tanpa ragu-ragu dan menempatkan keinginan terakhir Jun Wuming untuk beristirahat Jawabannya begitu serius, tegas, dan tegas sehingga Jun Silei benar-benar kehilangan kata-kata untuk sesaat Faktanya, Jun Silei telah lama memperhatikan bahwa hati pedangnya akan menjadi goyah setiap kali dia menghadapi Yun Che Jun Wuming telah membawanya ke Abyss of Nottingness karena disanalah dia mengembangkan hati pedangnya dengan sempurna Beberapa tahun telah berlalu sejak itu, dan hati pedangnya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya Jadi mengapa pedang itu masih tertambat di ambang kehancuran hanya dengan melihat Yun Che Bagus, sedikit kekeruhan memasuki matanya yang sudah tua saat Jun Wuming mengangguk Sekarang yang tua ini telah menumpahkan bahkan kekhawatiran terakhirku di dunia ini Dunia akan menangisi kepergian senior Tetapi aku memiliki keyakinan penuh bahwa nama penguasa pedang dan cahaya pedang tanpa nama akan mencerahkannya lagi dalam waktu singkat Yun Che menembakkan pandangan terakhir Jun Silei sebelum berbalik untuk pergi bersama Yun Wuxin Jun Silei mencondongkan tubuh ke depan seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak ada kata yang keluar dari bibirnya Tiba-tiba, Yun Che menghentikan langkahnya seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu Dia mengulurkan telapak tangannya dan mendorong sebuah benda yang memancarkan cahaya merah samar ke Jun Silei Batu ini disebut Giyok Dunia Satu ini berisi kekuatan ilahi dari Welpiercer, jelas Yun Che Jika bahaya besar menimpa peri Jun di masa depan, cukup aktifkan dengan energimu yang dalam, dan itu akan memindahkanmu ke kota Kaisar Yun dalam dua nafas Dan ya, itu bekerja bahkan jika Anda berada di alam dewa awal mutlak Petik 2 Stardus merah tua melayang di depan Jun Silei Dia ragu-ragu untuk beberapa nafas tetapi akhirnya menahannya di telapak tangannya Terima kasih atas hadiahnya, kata Jun Silei dengan suaranya yang dingin dan seperti biasa Aku tidak akan bersikap tidak sopan karena ini adalah pembayaran atas bantuan tuanku Yun Wuxin, oh, aku tahu itu Jun Silei membalik telapak tangannya dan menyimpan Welk Jade di ruang portabelnya Tiba-tiba, Yun Che menghilang dari tempat asalnya dan muncul kembali tepat di depan Jun Silei Tangannya terulur seperti cakar Ah, apa yang kamu lakukan? Jun Silei secara naluriah meringkuk ke belakang pada tindakan yang tidak terduga Tetapi aura pedangnya tidak pernah menyerang Yun Che Seolah-olah mereka tiba-tiba kehilangan naluri mereka sendiri Kemudian, dia melihat Yun Che memegang batu giyok merah yang baru saja dia berikan padanya Entah bagaimana, dia telah mengekstraknya dari ruang portabelnya sendiri Jun Silei menggigit bibirnya, memantapkan auranya dan memaksa dirinya untuk tenang Kemudian, dia bertanya dengan suara dingin, apa? Sudah menyesalinya Dia baru saja selesai mengatakan ini ketika angin sepoi-sepoi dengan lembut menyelinap di pinggangnya Kemudian, dia menyadari bahwa Yun Che telah menempelkan Welk Jade ke bagian atas selempangnya Jika situasinya kritis, waktu singkat yang dibutuhkan untuk mengambil Welk Jade dari ruang portabelmu bisa berakibat fatal Itulah mengapa lebih baik untuk menyimpan barang-barang darurat seperti ini pada orang Anda Yun Che menjelaskan perlahan sambil mengenakan setengah seringai di wajahnya Itu bukan urusanmu Sambil mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa wajah Yun Che hanya beberapa inci darinya Mata yang tampak lebih dalam dari sebelumnya menatap lurus ke wajahnya Dia merasakan gelombang panas naik ke pipinya saat dia mengambil langkah panik menjauh darinya Dia menyalurkan energinya yang dalam, tetapi untuk beberapa alasan kehangatan yang mengganggu di wajahnya tidak akan memudar Hahaha Bahkan Jun Wuming tertawa terbahak-bahak dengan kegembiraan yang tidak bisa dipahami Yun Che menembakkan senyum terakhir kepada duo itu sebelum akhirnya pergi Meninggalkan Swat Soverein kecil yang hati pedangnya telah hancur total Akhirnya aku menemukanmu, Ayah Yun Che sedang menafigasi tepi Abyss of Nottingness dengan putrinya untuk merasakan aura dan hukum uniknya ketika Yun Wuxin membuat komentar tiba-tiba Hmm, bagian mana dari diriku yang sudah kamu ketahui dengan tepat? Tanya Yun Che Jalanmu dengan wanita? Tentu saja Yun Wuxin menyatakan dengan penekanan ekstra Batuk, batuk-batuk Yun Che hampir tersedak ludahnya sendiri Kamu tahu kapan harus lembut? Kapan harus pasif? Kapan harus berinisiatif? Kapan harus membuatnya gantung? Yun Wuxin mengangkat hidungnya dan berpunuk Kupikir alasanmu terus menolak saran bibi Wu Yao untuk memperluas haremu adalah karena kamu sudah puas dengan ibu, tuan, dan semua orang di haremu yang ada, tapi itu tidak terjadi sama sekali Kamu jelas menggoda bibi kecil itu sebelumnya Yun Che menghela nafas kecil Dia merasa sangat bertentangan sekarang Sungguh, saya senang dan sedih karena Anda semakin bijaksana dan bijaksana Eh, Yun Wuxin berteriak kaget sebelum bergumam pada dirinya sendiri, dia bahkan tidak membela diri kali ini Apa yang harus dipertahankan? Yun Che menyatakan tanpa rasa malu apapun, hanya karena aku sudah dikelilingi oleh permata tidak berarti aku tidak ingin mendapatkan lebih banyak permata Ada beberapa cara untuk menggambarkan pria seperti saya Bergairah, jika Anda ingin terdengar bagus posesif, jika Anda ingin jujur, atau sesuai dengan sifat alami seseorang, jika Anda ingin membela mereka Yun Wuxin menjulurkan lidahnya secara rahasia Mungkin kamu harus mengubah gelarmu menjadi, kaisar sesat Yun Dibutuhkan bidat sejati untuk dapat menjelaskan ketidakstabilan dalam banyak hal Dia akan bertanya apakah Yun Che ingin dia bertemu dengan pria seperti dia di masa depan Tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya karena dia memiliki perasaan yang kuat bahwa dia tidak akan bisa menjawab Yun Che tertawa terbahak-bahak mendengar komentarnya Hahaha W-o-o-o-o Suara rendah namun menakutkan muncul entah dari mana Rasanya seperti itu datang dari lubuk hatinya dan ruang yang sangat jauh pada saat yang bersamaan Tawa Yun Che berhenti, dia segera menyebarkan persepsi spiritualnya ke segala arah Perubahan ekspresi dan aura Yun Che yang tiba-tiba membuat Yun Wuxin sangat ketakutan Dia buru-buru mendekati ayahnya dan bertanya dengan gugup Ayah, apa semuanya baik-baik saja Ada yang salah dengan suara itu? Jawab Yun Che serius Suara, suara apa? Yun Wuxin melihat sekeliling dengan bingung Petik 2 titik 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 tanda tanya petik 2 Yun Che mengerutkan kening mendengar jawabannya Kau tidak mendengarnya Ah, aku tidak mendengar apa-apa sama sekali Yun Wuxin menggelengkan kepalanya Yun Che tidak mengatakan apa-apa setelah itu Sebaliknya, ia fokus pada penyebaran persepsi spiritualnya Namun, jiwanya yang kuat masih gagal mendeteksi apapun Suara itu adalah satu hal Tetapi yang benar-benar membuatnya khawatir adalah perasaan gelisah yang tak dapat dijelaskan namun kuat yang tiba-tiba memenuhi hatinya Sekarang dia memikirkannya Alasan sebenarnya dia membuat keputusan yang hampir impulsif untuk memberi Jun Silei Welk Jade yang berharga adalah karena kegelisahan ini Itu muncul saat dia mendekati Abyss of Nottingness Hanya saja tidak sekuat sekarang Lama kemudian, Yun Che masih tidak dapat menemukan apapun Dia bahkan mencoba menyelidiki jurang ketiadaan dengan persepsi spiritualnya Tetapi tentu saja yang dia rasakan hanyalah selubung kehampaan yang tak tertembus Ketika Yun Che akhirnya menarik persepsi spiritual dan melirik Yun Wuxin Dia menyadari bahwa dia dipenuhi dengan kekhawatiran dan teror Jelas bahwa reaksinya telah membuatnya sangat ketakutan Dia buru-buru tersenyum dan meyakinkannya Itu bukan apa-apa Saya kira saya hanya menjadi terlalu sensitif setelah semua Hal-hal luar biasa sering terjadi di alam dewa awal absolut Dan mungkin apa yang saya dengar hanyalah gema dari saman kuno Petik 2 Fiuh, itu benar-benar membuatku takut Yun Wuxin menghela nafas lega Mengesampingkan waktu sebelum ayahnya menjadi kaisar agung alam dewa Dia belum pernah melihatnya membuat wajah yang menakutkan sampai sekarang Baiklah, waktunya pergi Dia meraih tangan Yun Wuxin dan membawanya menuju pintu keluar alam dewa awal absolut Dengan kecepatan tinggi Ada lebih banyak tempat aneh yang belum kita kunjungi Tapi kurasa sudah waktunya kita berangkat ke wilayah ilahi timur Jika kita bermalas-malasan lagi Aku yakin seseorang akan bergabung dengan kita selama sisa perjalanan kita Mata Yun Wuxin berbinar sedikit Jadi, kita akan mengunjungi alam dewa kerajaan Brahma terlebih dahulu, kan? Ar Hei Yun Wuxin tertawa kecil Kadang-kadang kamu cukup keras pada bibi kianying Tetapi kamu juga sangat memanjakannya, ayah Saya memanjakannya Yun C mengangkat suaranya tanpa sadar Tidak mungkin Saya hanya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegahnya menumpuk beberapa masalah yang tidak perlu pada saya Petik 2 Iya-iya Apapun yang kamu katakan Ayah, Yun Wuxin menimpalis sambil menyembunyikan kekek Bab 1905 Perjalanan 9 Pada bulan ke-9 perjalanan mereka Mereka akhirnya tiba di wilayah ilahi timur Mereka bepergian ke alam dewa kerajaan Brahma ketika tiba-tiba Yun C mengubah arah di tengah jalan Ada tempat yang ingin saya kunjungi pertama kali Katanya dengan mata yang tidak bisa dipahami Mereka tiba di ruang redup di mana bintang-bintang tampak sangat jauh Hampir seolah-olah mereka berusaha menghindari daerah ini Disinilah alam bintang yang disebut alam dewa bulan dulu Yun C menjelaskan kepada Yun Wuxin dengan tenang Itu adalah salah satu dari empat kerajaan raja di wilayah ilahi timur Itu juga merupakan kerajaan raja pertama yang dimusnahkan secara menyeluruh dan selamanya Kamu mungkin masih bisa menemukan beberapa sisa tahun lalu Tapi sekarang Semuanya benar-benar hilang Alam surga abadi, alam laut selatan, dan alam dewa naga semuanya mengalami berbagai tingkat kehancuran setelah kebangkitan Yun C Namun, mereka tidak sepenuhnya dimusnahkan Mereka mungkin tidak akan pernah mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya Tetapi setidaknya sejarah akan mengingat mereka sebagai kerajaan raja pada suatu waktu Alam dewa bulan, setiap jejaknya telah dihapus dari keberadaannya Anda bahkan tidak akan tahu bahwa ada dunia di sini jika Anda tidak tahu apa yang telah terjadi Dalam arti, mungkin juga tidak ada di tempat pertama Yun Wuxin tahu bahwa ayahnya lah yang telah menghancurkannya Bahwa dia pergi sejauh itu menunjukkan seberapa dalam kebenciannya telah mengalir Ayah, kamu bahkan tidak pernah mau berbicara tentang kaisar dewa bulan sebelumnya kepada siapapun Jadi mengapa kamu mengunjungi tempat ini sekarang? Tanya Yun Wuxin Yun C menjawab, bibimu uyao sangat benar tentang satu hal Semakin saya menghindarinya, semakin buruk hasilnya Saya sekarang adalah kaisar agung dari alam dewa Saya harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat Saya juga tidak bisa membiarkan diri saya terjebak oleh masa lalu lagi Dia memejamkan mata dan melembutkan nada suaranya Jika saya ingin mengatasi rasa takut dan rasa sakit itu Maka saya harus terlebih dahulu mencoba menerimanya dengan hati yang tenang Saya berharap suatu hari saya akan dapat menghadapi Nama itu dan tidak terpengaruh olehnya lagi Dia sudah mencoba yang terbaik untuk mengatasinya Tetapi dia masih tidak bisa menyebutkan namanya pada akhirnya Yuan Ba akan datang ke sini suatu hari nanti Lanjutnya Sejujurnya, saya masih tidak tahu bagaimana saya akan menghadapinya Selama pertemuan berikutnya Xia Yuan Ba telah menyelesaikan semua yang perlu diselesaikan Di suaka Raja Absolut dan dibawa ke alam dewa sendirian Sekitar waktu yang sama ketika dia dan Yun Wuxin memulai perjalanan mereka Dia penuh gairah dan kerinduan pada saat itu Sekarang, dia harus mengetahui seluruh kebenaran Tentang penghancuran alam dewa bulan dan kematian kaisar dewa bulan Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Ayah, kata Yun Wuxin dengan penuh percaya diri Pamansia adalah orang yang luar biasa Dan ikatannya denganmu sedalam laut Aku yakin dia tidak bisa membencimu setelah dia mengetahui seluruh kebenarannya Setidaknya, itu tidak akan berakhir terlalu buruk Ya, Yun Che membuka matanya dan tersenyum Wilayah Ilahi Timur, alam dewa kerajaan Brahma Dari empat alam raja asli wilayah Ilahi Timur Alam Raja Brahma adalah satu-satunya kerajaan raja yang masih hidup dengan kekuatan dan wilayahnya yang utuh Mereka telah mengalami kerusakan besar karena keracunan mutiara racun langit dan serangan alam laut selatan Tetapi semua itu hanyalah masa lalu sekarang Ancaman asing akhirnya hilang Dan mereka sekarang bisa memusatkan seluruh energi mereka untuk memulihkan kekuatan mereka Kaisar Dewa Langit Brahma saat ini Dewi Raja Brahma, bukan lagi wanita ambisius seperti dulu Faktanya, motivasi kerjanya sepenuhnya bergantung pada seberapa baik dia dan seorang kaisar agung tertentu melakukannya Dalam hal itu, sangat penting bahwa Brahma Monark Rilem memastikan bahwa hubungan mereka berjalan dengan baik Atau yang lain Ketika Yun Che dan Yun Wuxin akhirnya tiba di alam dewa kerajaan Brahma Tidak ada yang muncul untuk menerima mereka Itu seperti ini bahkan setelah mereka tiba di ibu kota Raja Brahma Jika mereka tidak tahu lebih baik Mereka akan percaya bahwa alam Raja Brahma sama sekali tidak menyadari kedatangan mereka Hmm, sepertinya bibi kianying tidak tahu bahwa kita akan datang Yun Wuxin berusaha mati-matian untuk menahan senyumnya saat dia melanjutkan dengan nada polos Sepertinya kamu salah, ayah Bibi kianying sama sekali tidak memperhatikan kemajuanmu Hah? Yun Che mendengus melalui hidungnya, seperti biasa dia payah dalam hukuman Ayo pergi Setelah dia memastikan lokasi kianye yinger, Yun Che meraih Yun Wuxin dan meninggalkan ledakan sonic yang begitu keras Sehingga orang-orang di ibu kota kerajaan Brahma menangis karena terkejut Beberapa napas kemudian, mereka mendarat di depan kamar kianye yinger Penghalang kamar tidur terbelah, dan kianye yinger berjalan keluar tepat saat kaki mereka menyentuh tanah Rambut emasnya diikat longgar hari ini, dan dia mengenakan gaun setengah emas muda Yang memperlihatkan pergelangan kakinya yang halus, lengan yang seperti salju, dan bahu yang harum Tatapannya acu-ta'acu seperti ekspresinya yang kosong Tetapi wajahnya masih begitu indah sehingga tidak ada lukisan di dunia yang bisa berharap untuk menangkapnya Di mana dia menginjak, cahaya itu sendiri redup seolah malu berada di hadapannya Yun Wuxin telah bertemu kianye yinger berkali-kali, dan bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk sementara kehilangan wajahnya Tidak ada yang memperhatikan Yue Ying yang tampak cemas terhuyung-huyung di belakangnya Oh, kejutan yang luar biasa Saya berpikir bahwa Yang Mulia terlalu sibuk dengan pekerjaan, politik, seks, dan lebih banyak seks untuk mengunjungi kerajaan Brahma Monarch kecil saya Anda hampir akan berpikir bahwa saya telah melakukan kesalahan besar untuk meminta kunjungan dari Yang Mulia sendiri Haruskah saya khawatir? Kianye yinger berkata dengan suara acuh-ta'acuh dan hampir lesu Lupakan menyapa Kaisar Yun dengan cara yang sesuai dengan permaisurinya Dia tampak seperti baru saja bangun dari tempat tidur dan tidak sabar untuk kembali tidur Yun C Yun Wuxin harus menggigit bibir bawahnya dengan keras untuk mendorong tawa yang tidak disengaja kembali ke tenggorokannya Dia melirik ayahnya sebelum berkata Lama tidak bertemu, bibi kianying Aku tahu itu tidak terlihat seperti itu, tapi ayahku juga sangat merindukanmu Hal pertama, 2ND, yang dia lakukan setelah tiba di wilayah ilahi timur adalah datang untuk menemui Anda Petik 2 Merindukan Kianye yinger menurunkan matanya yang cantik dan melanjutkan dengan malas Aku hanyalah wanita paling sederhana dan paling biasa dari banyak kekasih yang mulia Saya tidak tahu bagaimana membisikkan hal-hal manis ke telinga yang mulia Saya juga tidak tahu bagaimana menulis, menggambar, bermain atau bernyanyi Saya pasti belum belajar bagaimana menarik jiwa keluar dari tubuh manusia Yah, sudah bertahun-tahun sejak pertama kali yang mulia mempermainkan permaisurinya Dia pasti bosan denganku sekarang Saya akan berterima kasih jika yang mulia tidak melemparkan saya ke istana yang dingin sebagai cara untuk menjilat mainan barunya Apalagi mimpi untuk memenangkan perhatiannya sekali lagi Petik 2 Yun Wuxin benar-benar tercengang Keluhan kianye yinger praktis cukup nyata untuk memberikan tamparan keras di wajah Yunce Yue Ying, Yunce tiba-tiba angkat bicara, tolong antarkan sang putri berkeliling ibu kota Terperangkap lengah tetapi tidak sepenuhnya marah, Yue Ying buru-buru menjawab, ya, yang mulia Eh, tapi, tapi aku ingin tinggal bersamamu lebih lama lagi Yun Wuxin langsung membantah Bagaimana dia bisa absen ketika, pertunjukan, baru saja dimulai Ditolak, jawab Yunce tanpa ragu-ragu Mengetahui bahwa tidak mungkin dia bisa mengubah pikiran ayahnya Yun Wuxin hanya bisa menatapnya dengan tatapan penuh dendam Sebelum dengan enggan meninggalkan Ola bersama Yue Ying Saat Yun Wuxin dan Yue Ying kedua pergi Alis kianye yinger langsung berkerut menjadi ekspresi badai Dia meraih lengan Yunce dan menyeretnya ke kamarnya sebelum dia bisa mengatakan sepatah katapun Bang Baik pintu kamar tidur dan penghalang terbanting menutup pada saat bersamaan Apakah Chang Suhe menyenangkan? Kianye yinger mengucapkannya dengan keras sambil menekan Yunce setengah ke dinding Tatapan Yunce menajam Dia memutar keluar dari cengkramannya dan mendorongnya ke dinding sebagai gantinya Apakah kelancanganmu tidak mengenal batas, wanita? Kianye yinger berjuang sekuat tenaga Tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkramannya Tidak terpengaruh Dia meledakan energinya yang dalam untuk membantingnya sebelum menekannya ke dinding sekali lagi Jadi apa? Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Petik 2 Gemuruh Yun Wuxin dan Yue Ying bahkan belum meninggalkan lorong selama satu menit ketika ledakan keras terdengar dari kamar tidur Ada begitu banyak kekuatan di balik pukulan itu sehingga tanah di bawah kaki mereka benar-benar bergetar Yue Ying melihat ke belakang dengan kaget dan berkata Ap! Apa yang baru saja terjadi? Yun Wuxin menjawab dengan tenang Jangan khawatir, mereka selalu seperti ini ketika mereka sendirian Jika ada, anda harus khawatir ketika mereka tidak keras Petik 2 Yue Ying Meskipun Kianye Yinger sekarang adalah guru ilahi tingkat 10, dia pada akhirnya bukan tandingan Kaisar Yun terutama karena kultifasi intinya, energi mendalam yang gelap benar-benar ditekan olehnya Secara alami, Kaisar Yun memenangkan perang besar dan membuat Kianye Yinger terpaku kuat di sofa Terlepas dari kekalahannya, mata Kianye Yinger tetap ganas seperti biasanya Apa yang Chang Suhe lakukan untuk mencuri jiwamu selama 36 hari dan 18 jam berturut-turut? Berbicara Tidak ada gunanya, kata Yun Che datar Kamu tidak akan bisa menirunya bahkan jika kamu mencobanya Kenapa dia begitu memusuhi Chang Suhe? Apakah karena dia merasa terancam olehnya seperti dia merasa terancam oleh Chi Wiao? Huff Kianye Yinger menyipitkan matanya dengan berbahaya Sepertinya yang mulia mendambakan sesuatu yang lebih sederhana setelah semua makanan mewah yang dia cicipi Tapi apakah anda tidak khawatir bahwa anda mungkin menangkap beberapa dari kesturi rubah murahan itu? Petik 2 Cek Yun Che mendengus Apakah ada wanita di dunia yang menurutmu tidak selati? Apakah aku salah? Kianye Yinger mengerutkan bibirnya dengan seksi sambil membelai tulang rusuknya dengan kakinya perlahan Yang disebut gadis tak tersentuh sensi Musuan Yin yang tampaknya tidak berperasaan Dan sekarang Chang Suhe yang polos seperti bayi Mereka semua terlihat lebih suci daripada kamu di permukaan Tapi mereka benar-benar Aku sudah mendapatkannya Hem Tatapan Yun Che berubah aneh tiba-tiba Itu karena dia mencium sesuatu dari napas Kianye Yinger yang semakin dekat Su pembentuk hati mutiara giyok Sembur Yun Che Untuk pertama kalinya, pupil emas Kianye Yinger bergetar karena terkejut Sedikit kepanikan bahkan merayap ke wajahnya Dia mengalihkan pandangan dan bibir nyadarinya Pearl Jade Sup apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan Tidak heran Saya bertanya-tanya mengapa Anda mencari Linger secara langsung saat itu Itu sama sekali tidak sepertimu Tatapan Yun Che berubah main-main Dan dia dengan sengaja mengeluarkan beberapa kata-katanya Sayang sekali hal ini tidak berhasil padaku Jika ya, Linger akan menjadi seorang ibu sejak lama Anjing kau Kianye Yinger tersipu lebih keras dari sebelumnya dalam hidupnya Ketika rasa malu itu berubah menjadi kemarahan defensif Dia mencubit pinggang Yun Che dan memutarnya dengan keras Diam jika kamu tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik Kemudian, dia menggigit bibir Yun Che dengan keras Satu bulan berlalu Dan Kaisar Yun masih tinggal di alam dewa kerajaan Brahma Dua bulan berlalu Dan Kaisar Yun masih belum bisa mengambil satu langkah pun dari dunia Di bulan ketiga Oh well, sudah 73 hari Dalam hal hitungan hari Saya telah sepenuhnya melenyapkan wanita laut dalam itu Saya tidak akan menunda perjalanan yang mulia Dan sang putri lebih lama lagi Jika Kianye Yinger dipenuhi dengan keluhan pada pertemuan pertama mereka Maka dia sama puasnya dengan kucing setelah makan lengkap sekarang Dia seharusnya tahu sekarang bahwa cara liciknya tidak cocok untukku Yun Che memutar matanya ke arahnya Tidak semua orang sepertimu, kau tahu Pikiran untuk bersaing denganmu tidak pernah terlintas di benaknya Dia kemudian mengulurkan tangannya padanya dan berkata Sekarang berikan aku barang yang ditinggalkan oleh dewa jahat itu Dan lebih baik menjadi hal yang nyata Atau yang lain Inilah alasan sebenarnya dia tidak berhasil meninggalkan sisi Kianye Yinger Atau yang lain Apa? Kianye Yinger tiba-tiba menatapnya dengan mata menggoda Bukan saja dia tidak takut Mata emasnya praktis bersinar dengan harapan Berikan sudah Yun Che mengulangi dengan putus asa Wanita itu benar-benar menjadi semakin kurang ajar dan menjengkelkan setiap hari Sangat puas dengan ekspresi Yun Che, Kianye Yinger akhirnya berhenti menunda dan mengulurkan tangannya Ada kilatan cahaya yang dalam Dan lempengan berbentuk balok dengan lebar sekitar satu meter dan terbuat dari bahan aneh muncul di tangannya Lempengan itu benar-benar rata dan tidak berpola Itu tidak mengeluarkan aura apapun juga Namun, jantung Yun Che berdetak kencang saat dia mengarahkan pandangannya ke sana Di mana kamu mendapatkan ini? Yun Che bertanya dengan serius sambil menatap lempengan itu Kianye Yinger menjawab Lebih dari 20 tahun yang lalu Saya menggoda Dewa Bintang Pembantai Surgawi ke alam Dewa Laut Selatan Dengan tanah terlupakan dari Dewa Jahat sebagai iming-iming Dan saya menggoda Laut Selatan untuk mengeroyoknya Apa-apa menurutmu aku lakukan selama ini? Yun Che berpikir sejenak sebelum menjawab Kamu menyelinap ke tanah terlupakan dari Dewa Jahat Sementara perhatian mereka tertuju satu sama lain Tentu saja, alis Kianye Yinger sedikit mengendur Sayangnya, Dewa Bintang Pembantai Surgawi benar-benar menemukan warisan Dewa Jahat di hadapanku Jadi yang aku dapatkan dari tempat itu hanyalah lempengan ini Pada saat itu, lebih dari setengah reruntuhan telah dihancurkan oleh pertempuran antara Laut Selatan dan Dewa Bintang Pembantai Surgawi Tetapi lempengan ini benar-benar tidak terluka meskipun berada di pusat kehancuran Saya juga belum pernah melihat materinya sebelumnya Jadi, saya mengambilnya kembali dan mencoba menelitinya tetapi tidak berhasil Setelah itu, saya meninggalkannya di tangan Kianye Fantian Kianye Fantian juga tidak dapat menemukan kegunaannya Jadi akhirnya disisihkan dan dilupakan seiring waktu Bagaimanapun, itu hanyalah lempengan tanpa pola Saya hanya menemukan dan mengingat ini ketika saya sedang mencari barang-barang Kianye Fantian beberapa bulan yang lalu Dia kemudian mendorong lempengan berwarna abu-abu muda ke Yunce dan berkata Kamu adalah penerus Dewa Jahat, jadi itu mungkin berguna untukmu Bahkan jika bukan itu masalahnya, itu masih sesuatu dari tanah terlupakan dari Dewa Jahat Kenang-kenangan dari zaman kuno Siapa tahu, itu mungkin penghangat Dewa Jahat Petik 2 Betul sekali Apa yang disebut, item Dewa Sesat Yang dia gunakan untuk menunda Yunce selama lebih dari 2 bulan Hanyalah lempengan tak berpola dan tidak berguna Yang dia ambil dengan sembarangan dari tanah terlupakan Dewa Jahat saat itu Dia pikir Yunce akan meledak dalam kemarahan setelah mengetahui bahwa dia telah menipunya Tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa dia masih menatap lempengan itu Dengan ekspresi serius dan konsentrasi yang dalam di wajahnya